Intro Satuan Narkoba Polrestabus Medan mengamankan 8 orang usai pesta narkoba jenis ekstasi di tempat hiburan malam. Dari 8 orang yang diamankan, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. 3 diantaranya pegawai negeri sipil Kabupaten Aceh Tenggara, 1 butir ekstasi, dan 6 unit telepon genggam dijadikan barang bukti. Kapolrestabus Medan Kompes Polriko Sunarko saat menggelar konferensi pers mengatakan, 3 oknum PNS yang ditangkap berinisial RS, Kepala Dinas Perindustrian Aceh Tenggara, ZK, Kepala Keuangan Pemerintah Aceh Tenggara, S, pegawai negeri sipil di pemerintah Aceh Tenggara. Keenam tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Yang di salah satu tempat hiburan malam diduga melakukan pesta narkoba. Atas informasi tersebut, kemudian rekan-rekan dari Satres Narkoba melakukan penyelidikan. Kemudian pada malam hari sekitar pukul 09.00, rekan-rekan dari Satres Narkoba melihat sekelompok orang yang memasuki tempat, salah satu tempat hiburan, ZP di Kota Medan, kemudian melakukan pemantauan dan penyelidikan. Ada 8 orang, 8 orang di tempat hiburan tersebut yang diduga letekan-rekan Satres Narkoba melakukan pesta narkoba. Kemudian sekitar pukul 09.30, kelompok masyarakat tersebut keluar dari tempat hiburan ZP tersebut. Kemudian kita melakukan surveillance, pemuntutan kepada kelompok orang ini, 8 orang ini. Kemudian di TKP, TKP penangkapan di depan salah satu hotel. Hotel GK di Kota Medan, anggota melakukan penindakan. Hotel GK di Kota Medan, anggota melakukan penindakan.